Banjir Bandang yang sempat menerjang ratusan rumah warga di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung mulai surut minggu pagi. Namun warga dihadapkan dengan masalah baru karena banjir bandang menyisakan lumpur tebal yang masuk ke pemukiman. Warga hanya bisa membersihkan lumpur tersebut dengan alat seadanya. Beginilah kondisi kampung Babakan Ketui, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, beberapa jam pasca diterjang banjir bandang. Saat ini genangan air sudah surut, namun banjir menyisakan lumpur bercampur tanah dengan ketebalan sekitar 30 cm. Akibatnya aktivitas warga sedikit terganggu. Warga pun terpaksa membersihkan rumah yang minggu dini hari tergenang banjir bandang. Mereka juga membersihkan harta benda yang sempat hanyut. Sekitar 200 unit rumah di perkampungan ini diterjang banjir bandang akibat meluapnya sungai Citarik dari wilayah Hulu, Kabupaten Sumedang, minggu dini hari. Selain curah hujan tinggi, penyimpitan sungai diduga karena banyak yang pembangunan industri pabrik dan perumahan membuat sungai meluap. Sejauh ini warga belum menerima bantuan dari pemerintah dan berharap ada normalisasi sungai. Belum, belum ada. Belum. Apa yang diharapkan oleh Bercuma? Ya, yang diharapkan sama saya mah. Gimana bagusnya, kasihan anak-anak, terus bantuan berupa, yang kedepannya mah gini aja. Ini kan dulu sebelum itu ada mau dibangun perumahan, air nggak nyampe ke rumah, cuma pinggir doang. Sekarang, itu udah di, tanahnya di tinggi, katanya mau buat perumahan. Akibat banjir bandang, sedikitnya 30 rumah rusak ringan. Bahkan sebagian warga tidak bisa menyelamatkan harta benda karena terbawa hanyut air. Warga cemas, banjir bandang kembali terjadi karena masih tingginya curah hujan.